Nah ini suatu kejanggalan, barang yang sudah inkrah, dengan kasus yang sama saya dihubung ulang. Paham ya? Lotus jelikinya pun juga berbeda-beda. Nah disinilah munir itu harus dikasih penghargaan. Bagaimana bisa dibunuh 4 kali? Hebat kan? Pertama, Jakarta, Singapura. Kedua, Singapura Amsterdam. Hasil Lotus di Belanda adalah intake time. Racun masuk ke tubuh munir adalah 8 jam sebelum meninggal. Jarak terbangnya adalah 12 jam 25 menit. 2 jam sebelum mendadar, munir meninggal. Kalau ditarik mundur, 10 jam 25 menit. Racun masuk ke tubuh munir dari Hasil Lotus di Belanda adalah 8 jam sebelum munir meninggal. Jadi kalau ditarik mundur, itu adalah 2 jam 25 menit. Ter Singapura. Sedangkan saya turun di Singapura. Itu boleh. Jangan, kan? Nah, hasil otopsi dari Seattle, Amerika, itu intake time racun masuk ke tubuh munir adalah 9 jam sebelum meninggal. Kalau ditarik mundur, adalah 1 jam 25 menit setelah take off dari Singapura. Sedangkan saya turun di Singapura. Pembunuhan yang ke-3 kali. Yang ke-4 adalah di Cafe Bin. Cafe Bin itu letaknya di lantai 3. Sedangkan di Arrival, di kedatangan, itu di lantai 2. Mana mungkin saya naik lantai ketiga untuk bunuh munir. Ya kan? Nah, sedangkan saya keluar dari pesawat, saya langsung ke customer, ke imigrasi, langsung saya ke bus, dan langsung ke hotel. Dan itu sudah direkonstruksi. Begitu.